Hai good evening Hai hari ini tak mau discuss tentang modul 7 e-modul 7 tentang para komperatif atau paragraf komperatif Hai keing Coba dulu dibuka modulnya halaman 7 hai 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 udah ketemu jadi kita akan belajar tentang jadi disini kita akan belajar menulis comparison and contrast essay jadi apa sih yang harus kita pelajari dalam contrast essay ini apa tujuan what is the purpose of comparison and contrast apa tujuannya jadi contrast essay itu draw out the differences between two subjects jadi kalau contrast essay itu pertama contrast contrast draw out differences differences between two subjects ok and then sedangkan comparison outline outline both similarities and differences between two subjects dan yang ketiga demonstrate how one subject is superior in some way to the other yang keempat demonstrate how two subjects which appear dissimilar are actually similar ok jadi ini ada beberapa empat poin empat poin tujuan dari comparison dan contrast essay ok di bukunya disitu ada coba dulu dibaca tidak modulnya modul 7 disitu ada coba yang paragraf kedua a comparison or contrast essay is an essay in which you either compare something or contrast something jadi maksudnya paragraf comparison ataupun essay itu adalah sebuah essay yang mana kamu either atau kamu membandingkan sesuatu atau contrast contrast something jadi kalau compare kan membandingkan kalau contrast mencari perbedaannya kalau comparison itu biasanya similarities dan dan persamaan dan perbedaannya sorry nah how do I prepare to write comparison bagaimana cara kita menulis sebuah essay comparison dan essay contrast yang pertama brainstorm everything about the subject nah namanya juga comparison berarti ada lebih dari subject oke jadi kita harus brainstorm tentang dua subject itu yang selanjutnya identify points that are relevant to both subject kita harus identify point yang sesuai dengan kedua subject nanti kita akan lihat contohnya yang selanjutnya yang selanjutnya establish a dominant idea after examining after examining points of similarity and differences select select those traits to focus on based on the dominant idea be sure that traits are subject to the purpose desire accomplishment jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan nanti ini bisa kita temukan kalau misalnya kita sudah belajar menulis ini boleh kita lakukan prepare brainstorm brainstorm tahu kan brainstorming baru kita harus identify point-point yang relevan yang sesuai dengan subject setelah kita brainstorm misalnya ada dua subjectnya disitu contohnya di bukunya ada soft lenses dan glasses coba tengok bukunya soft lenses dan glasses supple lenses dan glasses coba lihat disitu ini adalah some typical patterns to write comparison and contrast essay contohnya first compare then contrast oke coba perhatikan modulnya halaman 7 yang nomor 1 compare dan pertama-tama katanya kita bandingkan kita compare baru kita buat perbedaannya contohnya writer using a comparison contrast might be discussing the ways in which soft lenses misalnya topiknya itu tentang soft lenses jadi yang pertama ada yang dicari persamaan antara soft lenses dan glasses in which soft lenses are similar to glasses then they move to description baru setelah dicari persamaannya baru mereka baru kita harus deskripsikan the ways in which baru kita cari perbedaannya this method is probably the most common jadi pertama kita cari persamaan yang kedua kita cari perbedaannya jadi kalau kita mau menulis comparison ataupun contrast essay yang pertama kita harus cari persamaan perbedaan antara subjek itu dan kemudian perbedaannya ada yang mau tanyakan dari sini contohnya disitu lihat disitu disitu ada pembagian paragrafnya paragrafnya itu paragraf pertama introduction jadi interaction itu kita mau memperkenalkan misalnya topiknya sublensis dan glasis memperkenalkan apa itu sublensis apa itu glasis yang kedua kita cari sublensis persamaan daripada sublensis dan glasis yang ketiga paragraf ketiga kita jelaskan perbedaan antara sublensis dan glasis yang keempat kesimpulannya jadi ketika kita mau cari similarity dan perbedaannya kita harus pakai brainstorming oke pertama dalam menulis sebuah paragraf misalnya tentang sublensis dan glasis kita harus mengerti tesis statement apa sih itu tesis statement kalian udah tracking tiga berarti dari satu rating dua itu udah belajar tentang tesis statement apa itu tesis statement gimana gimana apa itu tesis statement apa itu tesis statement what is brainstorming kalau brainstorming itu adalah cara kita belajar cara kita mengembangkan aset teknik-teknik yang kita gunakan untuk mendapatkan ide-ide kreatif misalnya kalian buat lingkaran bulat misalnya misalnya seperti ini topiknya tentang vegetable oke topiknya tentang vegetable ini dia jadi nah biasanya brainstorming itu bersama dengan classroom kalau bicara dengan brainstorming jadi brainstorming itu adalah suatu proses misalnya kalian tentukan topiknya misalnya topiknya ya ini topiknya tentang vegetable kan nah setelah itu kalian lingkari kalian lingkari kalian kembangkan dia misalnya tentang sayur-sayuran apa yang kalian bisa kembangkan dari sayur-sayuran jenis sayur-sayuran itu apa apa misalnya dari sisi warnanya misalnya sayur berwarna yang dari berwarna hijau itu juga mau kalian brainstorming baru contoh misalnya warnanya dari sisi warnanya misalnya color 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 oke dari sisi warnanya terus tentang vegetable apalagi yang mau kalian describe dari vegetable ini misalnya nanti coba ya dari warna warnanya warna apa aja misalnya ada warna hijau green terus ada warna warna apa lagi sayur warna white putih nah ini baru kalian lingkari ini adalah proses brainstorming baru setelah itu apanya lagi yang kalian mau kembangkan mau kalian lihat dari vegetable dari color nya terus dari apanya lagi nah itu nanti kalian itu kalian kembangkan terus kalian kembangkan lagi ide-idenya itu nah ini yang disebut brainstorming ketika kita sudah brainstorming ini ketika kita kita menulis sebuah paragraf sudah gampang misalnya ini nanti kita paragraf pertama ini misalnya paragraf kedua ini paragraf ketiga ini paragraf keempat itu dia fungsinya misalnya paragraf pertama apa yang kita bahas tentang warna warna daun yang apa yang white misalnya contohnya yang warna green apalagi contohnya contoh sayur warna green misalnya kalian nanti tuliskan jenis-jenis sayur disini warna yang warna white juga apa misalnya kalau warna green brokoli apa segala macam seperti itu jadi ini nanti kalian kembangkan ini disebut brainstorming jadi ketika kita mau menulis atau mau menulis apa aja menulis paragraf usahakan kalian melakukan brainstorming dulu misalnya contohnya contoh brainstorming bermis hapus 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 contohnya misalnya kita ambil salah satu topik yang sederhana misalnya misalnya animal kita mau ambil animal topiknya animal oke kalian animal nah animal itu pembagiannya apa misalnya ada burung burung nah burung apa aja pembagiannya ada jenis-jenis burung apa kalian itu terus jenis-jenis apalagi yang ada apalagi ini nanti kalian kembangkan misalnya kalau misalnya kalian mau dari karnifora misalnya misalnya karnifora kalau mau kalian kembangkan dari sini ya karnifora karnifora ini nanti hewan karnifora apa aja kalian harus kasih contoh nah inilah dia yang sebut brainstorming jadi nanti kalian ketika pakai brainstorming kalian udah gampang untuk menuliskan dalam paragraf ide-ide apa-apa yang akan kalian kembangkan itu dia brainstorming misalnya oke sekarang tesis statement apa itu tesis statement apa sih itu tesis statement tesis statement itu iya jadi tesis statement itu adalah nama juga tesis statement tesis itu inti pertanyaan pernyataan berarti kalau tesis statement itu adalah kalimat-kalimat yang menyatakan jadi di dalam tesis statement itu ada main idea yang mengontrol ide semua ide dalam sebuah paragraf oke misalnya contohnya misalnya contohnya oke wait contohnya misalnya misalnya intesis statement kalimat pertama my mother is is beautiful oke my mother oke my mother my mother has a a long hair a beautiful 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 my mother has a beautiful voice no voice apalagi contohnya my mother has a beautiful face oke jadi ini misalnya jadi dalam tesis statement ini tesis statement ini ada katanya main idea inilah main idea nya main idea nya adalah ini main idea nya ini yang mengontrol ide dalam seluruh paragraf jadi dalam seluruh paragraf kamu harus menjelaskan beautiful face ini gimana nah ini disebut jadi kalimat awal dalam dalam paragraf itu dalam introduction itu adalah tesis statement jadi tesis statement itu di dalam tesis statement itulah tertandung main idea nya inilah main idea nya main idea nya tentang beautiful face jadi beautiful face ini harus kita inilah nanti mengontrol ide dari sebuah paragraf jadi ketika kalian menuliskan sebuah paragraf paragraf berarti kalian dalam paragraf itu harus kalian bahas juga apa namanya tentang beautiful face itu yang gimana gitu ada yang mau tanyakan dari sini ada yang jadi jadi how do I write this statement for comparison for comparison and contrast pertama decide to extend the similarities between subject will be stress maksudnya disini sampai dimanakah persamaan itu yang akan kalian bahas persamaan dari subjek itu misalnya misalnya tentang misalnya topik di bukunya itu softline dan glasses hal apa yang akan kalian pertanyaan tentang persamaan bagian apa yang akan kalian bahas disitu begitu sesudah itu create a thesis statement that reflects the decision baru setelah kalian baru create thesis statement nya dalam setiap paragraf itu harus kalian perhatikan oke coba dulu buka modulnya halaman halaman 7.4 lebih gampang 7.4 7.4 7.4 coba dulu dibaca eh 7.4 7.5 coba dulu dibaca paragrafnya the differences between ini adalah contoh comparison the difference between airplanes and helicopters coba siapa yang bisa baca coba coba baca dulu mbak etik halaman 7.5 Alaman 7 poin ini Udah di plane sih Kenapa? Airplane 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 Beda airplane sama dengan airplane Iya ini air bukan airplane Itu beda Itu Sama sih Cuman kalau dia Kalau airplane itu digunakan Misalnya di American Kalau airplane dia British Um 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 selamat menikmati 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 Jadi, nama juga paragraf comparison, berarti harus kita bahas tentang grammar. Grammar yang pertama kita harus adalah comparative adjective. Jadi, kita belajar tentang comparative adjective, kita harus belajar tentang comparison, like adjective, comparative, kita harus belajar comparison degree. Coba dulu perhatikan laman 76, bagian A, comparative adjective. Nah, di situ, adjective used to compare. Jadi, adjective gunanya memodify, describe, other words such as noun atau pronoun. Jadi, fungsi dari adjective itu adalah memodify atau mendescribe suatu benda atau kata, ataupun pronoun, ataupun noun. Nah, ketika kita belajar tentang comparison, kita harus belajar tentang comparative. Oke, comparative adjective. Namanya juga kita membandingkan. Di situ ada, here, adjective, comparative, superlative. Coba perhatikan. Adjective, baca yang ayah, comparative adjective. Adjective used to compare. Jadi, ketika kita menulis paragraf, essay comparative, kita menggunakan adjective. Adjective modify or describe other words such as nouns and pronouns. And answer the question which, how many, and what kind. Some adjective, though, are used for making comparison and are called comparative and comparative adjective. These adjectives are easy to make up nice. Oke. They have suffixes. Or endings like this, P-R and E-S-T. If the adjective has three or more syllables, the words more and most are used instead of adding the endings. Jadi, ini adalah ketika kita belajar tentang, kita harus belajar tentang comparative atau decrease of comparison. Comparative dan superlative. Contohnya, kalau positif itu, di sini tidak perlu kita bahas. Jadi, ini adalah positif. Ketika kita belajar tentang comparatif, comparatif digunakan, coba lihat PPT, comparatif digunakan untuk membandingkan dua hal atau dua benda yang tidak sama. Makanya tadi, esay-nya itu, coba diperhatikan di halaman 75, ada di Francis B, Wind, Airplanes, and Helicopter. Jadi, kita menggunakan grammar comparatif digunakan, karena comparatif itu digunakan untuk membandingkan dua hal atau dua benda yang tidak sama. Oke. Contohnya, jadi patternnya bagaimana? Misalnya, untuk pattern yang pertama, subject, plus to be, plus adjective, plus er, plus then. Oke. Contohnya, today is harder than yesterday. Today. Jadi, today ada di sini, subject. Today di sini adalah subject. Is adalah to be. Hot, adjective adalah di sini, hot. Ditambah dengan er ini. Then yang ini. Ditambah dengan subject kedua. Ini subject juga ini. Ini subject kedua. Ini subject satu. Oke. Itu dia. Contohnya lagi. Subject, kata kerja, adverb, er, dan then. Bill runs faster than Bob. Jadi, kalau dia kata kerja, setelah subject kata kerja, dia harus ikuti oleh adverb. Tetapi ini kalau subjectnya to be, dia harus ikuti oleh adjective. Contohnya, Bill runs faster than Bob. Jadi, inilah adverb, keterangan. Oke. This exercise is easier. Ini to be. Ini subject. Ini adalah adjective. Then, inilah subjek kedua. Ini subjek. Bob adalah subjek. Jadi, inilah caranya membentuk comparative degree. Jadi, ciri-ciri comparative degree itu ditambah er. Kata sifatnya ditambah dengan er. Hard menjadi harder. Fast menjadi faster. Easy menjadi easier. Oke. Oke. The pattern for more than two syllable. Untuk adjective yang lebih dari dua suku kata, kita tambah subject. To be more. Bukan er lagi. Baru adjective dan then. Contohnya. Contohnya. Contohnya, this red dress is more comfortable than the one. Ini adalah subject. Ini subject. Ini juga subject. Ini to be. Ini more. Determinernya. Ini adalah adjective. Adjectifnya. Ini adjectivenya. Ini then. Sudah ketentuan disini. He speaks Spanish very more frequently than I. Jadi, he speaks ini adalah verb. He speaks Spanish more. Friendly disini adalah adverb. Karena apa disini adverb? Karena disini adalah kata kerja. Then. I adalah subject. Kedua yang subject pertama. This year's exhibit is more. Is adalah to be. Makanya disini pakai. Ini adjective. Ini adjective. Bukan adverb. Jadi, kalau dia setelah kata kerja. Kalau ada kata kerja. Berarti setelah more. Itu adverb. Kalau dia tidak punya kata kerja. Hanya to be. Berarti setelah to be adalah more plus adjective. Ada yang mau ditanya dari situ? Ada yang mau ditanya? 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 itu dia tunggu misalkan ya jadi ini kalau komparatif kalau kata adjektifnya lebih dari dua atau dua suku kata misalnya comfortable itu empat suku kata kita pakai more kalau disini kalau disini karena satu suku kata kita hanya pakai el abis adjektif dulu baru el tapi kalau yang ini the the pattern for the two syllables setelah to be more baru adjektif more adjektif dia perhatikan ini adalah visit speak specific ini pakai more friendly kalian bisa lihat ini perbedaannya ini to be ini kata kerja jadi kalau dia setelah kata kerja harus diikuti oleh keterangan jadi kata keterangan sebelum kata keterangan ada kata more determinernya sebelum adjektif juga ada more determinernya dan untuk superlatif superlatif dikunakan superlatif dikunakan untuk membandingkan one thing with two jadi tadi kalau komparatif membandingkan dua hal kalau superlatif membandingkan satu dengan dua atau lebih benda atau hal contohnya jadi ciri-ciri daripada superlatif itu adalah punya the setelah the baru kata sifat baru est tadi kalau komparatif setelah adjektif adalah ir kalau superlatif adalah est contohnya berarti katanya tadi to compare one thing with two or other more things ini one thing the John is the tallest two or more than one thing in the family berarti the tallest boy in the family berarti dia yang paling tinggi dari antara cowok-cowok yang di keluarganya oke he works the hardest employee of all the employees oke of all employees in the office jadi ini dia ini adalah one thing ya inilah one thing yang dibandingkan dengan yang dua atau yang lainnya jadi ciri-ciri superlatif pakai the baru est setelah adjektif oke oke jadi ada yang mau ditanya dari sini oke jadi ada yang mau ditanya dari sini oke oke kembali dulu ke bukunya ke modulnya yuk ke modulnya bagian bagian yang coba perhatikan yang adjektif halaman 76 disitu ada adjektif komparatif dan superlatif oke adjektifnya misalnya slim happy deceitful komparatifnya menjadi slimmer happier more deceitful kalau untuk bentuk superlatifnya slimmer happiest most deceitful jadi ini harus coba ciri-cirinya itu boleh perhatikan ada contohnya so how how can you decide to use compilater contemplative form or the adjective or the writing follow this process decide how how many things you are comparing misalnya kalau kamu pentingkan tapi untuk inset-satennya pentingkan 2 hal aja makanya berapa hal yang ingin kamu bandingkan if you are comparing only to object use er and more oke if you are comparing 3 or item use est dan most contohnya itu ada this is the hariest most animal sheepdog I've ever seen jadi apa sih gunanya kita belajar komparatif dalam dalam esai ini karena apa? ketika kita membandingkan dua hal kita menggunakan sekomparatif, tetapi kalau kita membandingkan satu dengan banyak hal, lebih dari dua hal kita menggunakan seperlatif nah itu dia yang kita gunakan, jadi yang kita gunakan jenis kata yang kita gunakan pertama kata ejektif setelah itu halaman tujuh bagian tujuh, coba lihat yang B komparatif above above juga bisa gunakan untuk membandingkan above use to compare above modify or describe other word such as verb adjectives and other adverbs they answer the question how, when, and where, and to walk is 10 some verbs katanya berapa kata kerja akan tetapi digunakan untuk membuat comparison dan perbedaan and are called comparative and superlatif dan disebutnya itu comparative dan superlatif keterangan they are easy to recognize because they have the words more and most jadi kalau more adalah comparative kalau most adalah superlatif jadi kalau more dan air adalah comparative kalau most dan est adalah superlatif contohnya adverb beautifully soon comparatifnya more beautifully sooner superlatifnya most beautifully jadi ini adalah contoh comparative adjective dan comparative adverbs dalam comparison and say jadi kalau kita mengulis bahasa ini harus menggunakan ini oke coba dulu ada yang mau ditanya kalau gak ada kita latihan dulu sebentar halaman activity 3 halaman 7.8 halaman 7.8 coba siapa yang yang bagian activity 3 itu siapa yang mau baca yang nomor satu itu kan Daisy Cook More Quickly dan Sally quickly itu dua jadi kita pakai pakai more oke quickly itu adalah keterangan keterangan coba nomor dua di mana siapa Mbak Etik di mana coba nomor nomor dua nomor dua the grapes the grapes are softer softer soft itu jenis kata apa oke jadi jadi kita pakai apa di situ komporatif jadi coba ulangi the grapes are yeah oke nomor nomor tiga your answer sekali sekali your answer your answer is yeah pakai the most accurate oke nomor empat iya ini itu jenis jenis kata apa ya udah berarti kalau komporatifnya new newer gak pakai S dia gak pakai S Beethoven Beethoven more more experienced oke nomor tujuh oke nomor tujuh oke 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 hmm 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 gak pakai the hmm 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 jadi itu dia caranya jadi kalau kita mengulis paragraf, comparison kita harus menggunakan komparatif atau kata sifat komparatif misalnya, jadi yang kita bandingkan itu adalah kata sifat dan kata keterangan jadi misalnya dalam bentuk komparatif dan super superlatif oke disini dalam belajar komparatif juga ada kita harus belajar tentang while while dan where where as nanti oke, coba kita baca dulu halaman 7.10 10 oke nanti nanti kita lanjutkan dari sekarang jadi ketika dalam comparison kita harus belajar tentang where as and while oke where as and while digunakan untuk membandingkan to compare to items or facts or facts oke jadi nama cu kita mau belajar tentang comparison berarti kita membandingkan dua hal jadi berarti ketika kita membandingkan kata dua pasti ada kata sedangkan gitu jadi jadi disini kita akan belajar tentang where as dan while oke halaman berapa tadi tuh oh ya coba halaman 7.26 coba buka halaman 7.26 nah disitu dalam halaman 7.26 kita mau bahas ini dulu makanya mis lompat ke sini jadi halaman 7.26 ada writing advice oke jadi nama juga disitu katanya in this unit you will learn how to respond problem by writing advice jadi bagaimana menulis sebuah advice contoh model for writing advice contohnya halaman 7.26 yang dibawa i want to run a store after i graduate from high school while my parents want me to be a servant what is the best solution you think nanti kamu bisa ini adalah jadi di bawah itu adalah contoh advice contoh nasihat yang harus kita kasih yang respon kita terhadap pertanyaan permintaan seseorang seseorang yang di atas itu yang minta nasihat itu nasihat advice itu nah halaman 7.8 coba lihat 7.8 nah ketika kita menulis advice itu pasti ada contrast oke jadi kita kita belum belajar grammar while dan where else oke apa sih perbedaan while dan where is itu while and where is digunakan to show direct contrast oke contohnya while and what coba pipit while and where is and while digunakan to compare to things or facts digunakan dibandingkan dua item ataupun fakta the book where is used the sense of the other jadi kalau whereas itu sama dengan on the other hand contohnya it is a small book whereas the other one is big one jadi on the other hand ini adanya sedangkan oke contohnya your house is big one whereas my house is small one jadi itu to compare to things sedangkan sedangkan while digunakan in the same during the time artinya in the sense of yang berarti during the time pada waktu itu selama during selama waktu itu selama atau waktu itu bisa jadi kalau tadi where is adalah sedangkan sedangkan while during the time atau juga digunakan dalam artian although although walaupun in spite of walaupun contohnya the word while is used in the sense of in spite of sebagai pengganti contohnya adalah we continue to play cricket while it rain jadi kami melanjutkan bermain cricket during the time it rained jadi while di sini while di sini bisa kita gantikan dengan during the time during the time jadi we continue to play cricket when it rain kami melanjutkan bermain cricket selama waktu itu hujan during the time pada waktu hujan oke selama waktu itu hujan itu dia i i i score poor max while i attended special classes i score poor max while i attended special classes jadi di sini artinya adalah although walaupun jadi saya mendapatkan score di sini mendapatkan nilai yang buruk walaupun saya bergabung atau mengandiri kelas khusus di sini artinya walaupun kalau di sini artinya bisa juga walaupun tapi sini ada apa ya during the time during the time pada waktu hujan kalau ini artinya walaupun oke itu dia dari pembedaan antara where is dan why coba dulu tengok bukunya tadi where is dan why why and where is are used to coba di alaman 728 alaman 728 grammar showing showing direct contrast oke misbah saya while and where are used to show direct contrast jadi digunakan untuk menunjukkan contrast a is exactly the opposite of b oke while and where may be used with the idea of either clause with no difference in meaning jadi contohnya whereas mostly occur jadi whereas itu sering muncul informal written dalam penulisan formal dan tulisan tertulis formal a comma is usually used even if the adverb clause comes second contohnya John is tall while Jake is short coba perhatikan John is short while John is tall John is tall whereas Jake is short jadi whereas ini dia lebih muncul pada formal written english whereas John is tall Jake is short while is also used in time process and means during the time itu during the time tambah idenya bukan he while I was walking the earthquake happened nah itu dia ini during the time oke ada yang tanyakan dari sini sebelum kita kembali ke contrast tadi yang kalau comparison masih ada yang kita bahas di comparison coba kita kembali ke comparison berlebih paham lain kalian oke nah disitu di comparison kalian harus mampu menentukan topik dan mencari perbedaan dan persamaan coba dulu halaman 7.4 disitu ada yang kolom-kolom itu kita perhatikannya 7.4 nah disitu coba there there are two common yang comparing things there are two common organizational patterns of comparing or contrast essay we will use in this section the first is called block arrangement of ideas and the second is called point by point or alternating arrangement of ideas nah contohnya block arrangement itu adalah style style arrangement jadi ada yang ya kalau yang pertama itu ada empat paragraf kalau bagian yang kedua itu ada tiga paragraf oke nah coba dulu ini hanya setelnya saja yang dari point 75 tadi tadi kan katanya kalau kita membandingkan kita menggunakan jenis kata adjective dan juga kata adverb coba dulu dari paragraf kedua mana disitu jenis kata adjective yang digunakan sebagai pembanding bisa gak kalian lihat lupain yang mana itu jenis kata sipa yang digunakan yang mana coba yang mana coba the first major difference between airplane and helicopter is the shape and design airplane for example have long slender bodies with wings while helicopters coba underline while 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 helicopters have round bodies and propeller rather than wings oke yang mana di situ kata sifat while sudah bisa kan dada yang mana coba yuk yang mana kata sifat yang mana kata sifat di situ long 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 slender itu slender long slender coba diantar long slender oke baru yang kedua yang kedua round oke round bodies coba padat padat paragraf ketiga another difference between another difference between airplanes and helicopter is their speed airplanes can travel extremely fast coba it itu ada di situ fast fast coba it fast itu adalah kata sifat oke kata sifat baru apa lagi di situ extremely fast disitu kata sifat atau kata keterangan kata keterang kata keterangan oke karena di situ ada travel kata kerja coba ikuti paragraf helicopters on the other hand coba underline on the other hand on the other hand itu sama artinya dengan whereas on the other hand whereas are much slower 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 adalah kata sifat di underline slower kata sifat oke paragraf ketiga the final difference between airplanes and helicotter is the direction of the take off and flight airplanes take off horizontally and can move in forward direction only horizontally horizontal itu jenis kata apa kata keterangan kata kata keterangan they need a lot space for check off and landing airplane regularly carry several hundred passengers helicopter however check off vertically 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 itu adalah kata keterangan and can move in direction Helicopters require a very small check of landing space, and most helicopters carry only 2 or 5 passengers. Because of the great differences between airplanes and helicopters, each is used for a specific purpose. Airplanes and helicopters therefore are both important forms of air travel. Jadi, itu adalah jenis kata yang kita gunakan dalam menulis essay comparison. Masih ada situ beberapa kata, kalian harus bisa identify. Ingat tadi, untuk comparative, jenis yang pertama adalah kita membandingkan 2 hal, 2 hal yang kita akan bandingkan. Ada yang bertanya di situ? Ada yang bertanya di situ? Perhatikan ini, ada beberapa hal kita organizing. Jika menulis essay itu, organizing sangat perlu. Bagaimana kita mengorganisasi ide itu? Oke. Yang pertama, block. Maksudnya itu block, treat all the elements for its subject separately. Separately. Oke. Makanya tadi ada brainstorming. Alternating. Treat is alternating. Berarti ada alternasinya. Oke. Ada alternasi. Kita sebut alternatifnya. If the comparison is short, a paragraph or two, then the block method is fine. The block method. Tadi situ ada block, tau kan? Yang block yang tadi menunjukkan itu. Okay. Untuk alternatif is usually private for longer comparison. Jadi, kalau essay kalian sederhana, kalian harus pakai block. Okay. Di situ, alaman 7.4 yang ada block itu. Ada poin 7.4 tadi. Okay. Yang block arrangement style. Okay. Jadi, kalau sederhananya essay-nya, kita menggunakan block method. Itu lebih baik. Kalau alternatif is usually private for longer comparison. Itu halaman yang kolom kedua, alternating. Okay. Alternating. Okay. Alternating arrangement style. Itu untuk yang longer comparison. Paragraph block misalnya seperti ini. Di situ kan ada di bukunya 7.4 ada paragraph block. Misalnya, ini dia. Misalnya, ini dia. Misalnya, paragraf 1 kita mau membahas tentang, membahas topiknya tentang BMW dan Honda Civic. Jadi, yang kita bahas di sini perbedaannya harganya, millage-nya, baru insurance-nya. Okay. Ini dia misalnya contohnya. Kita mau menulis perbedaan antara BMW dan Honda Civic. Okay. Outline. Kalau untuk block method seperti ini. Yang dibukukan ada 7.4. Okay. Nah, namanya ini kan. Jadi, pertama sebelum masuk ke block method di sini, kita harus ada introduction paragraph dulu. Menggunakan hook-nya, background informasi, dan tesis statement-nya. Setelah itu, di paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua di situ kita cari perbedaannya. Kita jelaskan perbedaannya. Okay. Baru paragraf ketiga adalah, ini paragraf kedua subjek yang pertama. Paragraf yang ketiga adalah subjek yang kedua. Baru conclusion. Baru conclusion. Nah, itu dia organisasi ide menggunakan block paragraph. Kebagiannya answer nothing. Answer nothing seperti ini. Okay. Okay. Ada BMW. Price-nya itu. Jadi, paragrafnya seperti ini dia. Jadi, ini karena dia paragrafnya tadi panjang. Eh, topiknya lebih panjang. Jadi, seperti ini dia. Nah, kalau tadi kan langsung lihat ini. Perhatikan ini. Price. BMW. Lihat. Coba kalian bisa nggak kalian perhatikan perbedaan outline. Alternating dengan BMW ini. Di sini yang dikembangkan pertanyaannya price-nya. Jadi, di sini yang menjadi topik pertamanya adalah price. Jadi, price BMW dan Honda itu gimana? Coba kalau yang ini. Coba. Ini dia. Di sini, BMW. Nah, jadi, topiknya di subjek ini sih. Ini adalah yang di senternya, topik senternya adalah BMW. BMW. BMW baru dijelaskan apa harganya, mileage-nya, baru insuransinya. Ini perhatikan. Di sini Honda juga seperti itu. Tapi kalau pakai Alternating. Alternating. Nah, price-nya itu. Jadi, price BMW berapa? Honda berapa? Mileage-nya BMW berapa? Honda berapa? Insuransinya berapa? Insuransinya berapa? Jadi, ini jadi lima paragraf. Sedangkan tadi empat paragraf. Karena apa yang dibahas adalah yang dibahas tiga topik di sini. Merti kan perbedaannya kan? Nah, nanti pas misbagikan itu PPT-nya, kalian bisa nanti perbedaan outlining dan alternating dan block. Perbedaannya itu. Kenapa di sini? What are the rules of time with comparison and contrast? Ada rules-nya. Oke. Pertama, be sure to discuss both subjects equally in terms of coverage. Be sure to discuss the same element for each subject. Jadi, ini katanya. Be sure to discuss the same element for each subject. Contohnya tadi. Tadi, topiknya tentang BMW dan Honda Civic itu. Yang pertama yang dibahas tentang harga, price. Baru miliknya, baru insuransinya. Itu untuk BMW. Jadi, untuk yang Honda Civic pun harus kita bahas seperti itu. Makanya dibilang, be sure to discuss the same elements for each subject. Jadi, elemen yang dibahas itu, tadi kan ada tiga pada subjek BMW. Pada subjek Honda Civic juga harus tiga elemen. Dan elemennya itu harus sama. Oke. Jadi, ini dia. Lalu. Lalu. Anak pahilang connectionnya? Lalu. 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 Kenapa ini udah gini?